Kawanan spesialis pembobol berangkas pabrik di Jawa Timur ditangkap polisi. Seorang pelaku terpaksa ditembak karena melawan saat ditangkap. Tahiri dan Hamid diciduk tim Resma Polores Mojokerto akibat aksinya membobol pabrik di sejumlah kota di Jawa Timur. Satu di antaranya terpaksa ditembak karena melawan saat ditangkap. Berbekal gergaji besi, para tersangka mengincar berangkas pabrik. Dari tujuh kali beraksi, para tersangka berhasil bawa kabur uang lebih dari 300 juta rupiah. Sejumlah barang bukti disita, termasuk jimat yang dipercaya tersangka, bisa membuat kebal. Seluruh hasil daripada pencurian pemberatan ini berdasarkan hasil pengakuan digunakan untuk judi. Sudah berapa TKB dan dilakukan? Sementara pengembangan kita ada tiga, tapi ini dari keterangan saksi-saksi yang lainnya, maupun juga dari keterangan tersangka, ini ada di beberapa kabupaten lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.